Yang keempat, ikhlas Ikhlas ini Bekal yang membuat antum tidak akan lelah Tidak akan sakit hati Tidak peduli dengan omongan orang Orang mau memuji, mau jelah, mau dibully, mau diapain, gak ada urusan Kalau antum ikhlas Ikhlas itu adalah Menyatukan tujuan hanya untuk Allah Gak ada yang lain Maksudnya cuma buat Allah Ketika antum sodakoh bantu orang Ngasih bantuan kepada orang nih Buat teman-teman Yang suka membantu Ketika antum ikhlas Antum tidak akan pernah sakit hati Tapi kalau ada maksud lain Hata fulan gak tahu diri Hanya yang bantu dia dulu Berarti antum gak ikhlas Antum bangun sebuah pesantren Kadang kalah Masya Allah pesantren yang udah jadi Anak antum dimasukin gak diterima Karena gak lulus tes Hei Ini aku yang bangun Gak ada urusan bapak yang bangun Bangun itu siapa Tapi anak bapak gak lulus tes Gak bisa baca quran Kalau dimasukin kesian Tapi kalau orang yang ikhlas Tidak apa-apa Bismillah Anda bangun sekolah lagi Anaknya masukin Masya Allah Ikhlas Orang kalau sudah tujuannya Buat Allah Azzawajal Wallahi jama' Kalau kita bicara dakwah Orang kadang-kadang berpikir Ustadz itu harus ikhlas Betul Ustadz itu harus ikhlas Penggiat dakwah harus ikhlas Makanya para penggiat dakwah ini Panitia-panitia Yang capek mungkin Yang mungkin wajahnya gak pernah nongol di kamera Karena ngurusin parkiran Ketika pembagian tugas Antum bagian parkir Eh Anak masih di parkiran terus Panas-panas Kali-kali lah Dampingin Ustadz Masya Allah Kalau urusinnya ikhlas Anak mau dijadikan keset Gak apa-apa Yang penting Anak ditulis sama Allah Bantu dakwah ini Anak mau ditulis di tempat parkir Gak ada urusan Anak yang penting Allah tahu sama anak Amin 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 Terima kasih.